Untuk selanjutnya, tiba waktunya pada kajian yang akan dibawakan oleh Al-Mukaroma Dr. Fenty. Waktu dipersembahkan untuk Ibu Dokter. Baik, terima kasih Bunda Tuti. Terima kasih Bunda Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat Iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat terbesar kedua setelah Islam yaitu bersahabat dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah, kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah. Dibukakan jalan-jalan syurganya Allah, dimudahkan untuk melakukan berbagai amal sholih. Dan sebagaimana Rasulullah bersabda di setiap pagi itu, beliau selalu menda'akan umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan waktu yang penuh berkah ini yang insya Allah setiap hari kita isi dengan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi ahabul amal ilallah. Amalan terbaik dalam pandangan Allah karena kita melakukannya aduamuha wa inuqala dirutinkan walaupun hanya sebentar. Dengan berbagai kesibukan aktivitas di pagi hari, sambil memasak, sambil beres-beres dan semuanya. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk usia kita, untuk keberkahan ilmu kita. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama di hari Jumat ya, setelah Senin, Surah Al-Baqarah ya, Selasa, Surah Pendek. Kemudian hari Rabu kita mempelajari hadis ya, baik Bulugul Marom atau Bukhari. Kemudian Kamisnya Ril Dhusalihin. Kemudian hari Jumat itu kita belajar Tajwid atau Tahsin ya, metode Umi, Sabtu Ahadnya belajar bahasa Arab. Nah mudah-mudahan niat kita lillah ya, bahwa khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat khair manusia terbaik dalam pandangan Allah, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan berupaya untuk mengajarkannya kembali. Walaupun kita sama-sama ya, memperbaiki bacaan kita, barangkali ada sesuatu yang masih salah. Kita sama-sama memperbaiki sedikit demi sedikit dengan metode Tahsin, metode Umi ya, untuk kedepannya mungkin banyak lagi metode lain. Namun akan kita hatamkan metode Umi ini, kita baru menginjak pada halaman 8 ya di metode Umi. Nah ini kita akan sama-sama belajar. Nah ini ya, kita baru sampai kemarin kol-kolah, sekarang idhar wajib. Nah ini ya, mungkin kita ulang dulu dari kol-kolah saja yang paling dekat ya, kalau diulang dari awal akan terlalu panjang waktunya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita sama-sama baca. Kol-kolah, huruf kol-kolah ada lima, kof, to, ba, jim, dal, silahkan. Kol-kolah, huruf kol-kolah ada lima, kof, to, ba, jim, dal, silahkan. Kol-kolah dibagi dua, kol-kolah, sukro, dan kol-kolah, kubro. Kol-kolah, sukro, iyalah huruf kol-kolah yang matinya asli. Contohnya, Kof, sukun, Ya, kok, pa, una, Tok, sukun, Yuk, pa, fi, una, Bak, sukun, Ibrahim, Jim, sukun, Ya, ja, aluna, Dal, sukun, Ya, de, khuluna, Silahkan. Kol-kolah dibagi dua, Kol-kolah, sukro, dan kol-kolah, kubro. Kol-kolah, sukro, iyalah huruf kol-kolah yang matinya asli. Tentanya, Kof, sukun, Kof, sukun, Kof, ta, una, Tok, sukun, Yuk, kof, fi, una, Bak, sukun, Ibu, roh, ni, ma, Jim, sukun, Ya, ja, maluna, Da, tu, kum, Ya, doh, sukun, Ya, doh, luna, Baik. Kol-kolah, kubro, iyalah huruf kol-kolah yang matinya mendatang disebabkan dibaca wakof. Contohnya, Iza waqoba, Waqofnya, Iza waqoba, Muhyirtun, Waqofnya, Muhyirtun, Silahkan. Kol-kolah, kubro, iyalah huruf kol-kolah yang matinya mendatang disebabkan dibaca wakof. Baik, dan kita akan mempelajari hanya satu saja ya untuk hari ini. Kemudian kita akan sama-sama memperbaiki bacaan setelah Anas. Kita ulang lagi alfa-laqlonya ya. Nah, kemudian, Ini pelajaran barunya. Izhar wajib. Izhar wajib, iyalah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat. Contohnya, Adun ya bun ya nun sinwa nun sinwa nun. Silahkan. Izhar wajib, iyalah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat. Contohnya, Izhar wajib, iyalah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Nah, ini kan kita sebelumnya pernah belajar ya tentang ada hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kan nun sukun atau tanwin itu, khususnya di sini nun sukun ya. Biasanya dibaca indokom ya ketika bertemu huruf ya ataupun waw. Nah, tetapi kalau dalam satu kalimat itu dibacanya Izhar wajib. Tidak adu ya, tidak seperti itu ya. Tapi adun ya. Kan biasanya kalau nun sukun bertemu ya misalnya. Mayakulu. Nah, ini untuk membedakan dengan nun sukun atau tanwin yang di hukum nun sukun atau tanwin. Nah, biasanya ya misalkan kayak miumin wak ya. Nah, itu kan kalau berbeda kalimat. Kalau dalam satu kalimat tetap dibaca Izhar. Ini dalam metode umi dinamakan Izhar wajib. Jadi tidak dibaca adu ya, bu ya nun, siwa nun, tiwa nun. Tetapi dibacanya Izhar atau jelas. Adun ya, bun ya nun, siwa nun, tiwa nun. Nah, seperti itu. Nah, ini silahkan. Sebelum kita sama-sama memperbaiki bacaan di surah al-falak. Masih mengulang-ulang kol-kolahnya ya. Kemudian silahkan ada yang mau mencoba Izhar wajib sambil di hafa ya. Karena metode umi memang kalau untuk anak-anak itu mereka pada lancar di hafal satu buku itu ya. Ada beberapa jilid, baik tajwid maupun nanti belajar tentang apa yang lebih dalamnya lagi ya. Silahkan, siapa dulu? Boleh saya. Silahkan, bunda cucu ya. Iya. Silahkan. Izhar wajib. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu. Dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat. Contohnya. Adun ya bun ya nun. Sin wa nun. Quin wa nun. Baik. Terima kasih, bunda cucu. Yang lain silahkan. Boleh, saya coba. Boleh berdua-berdua supaya waktunya cukup. Ya. Bunda nunung sama ini bunda tuti ya. Ya, boleh ya. Silahkan, bun. Boleh. Izhar wajib. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu ya. Lima. Di dalam Al-Quran ada empat. Di dalam Al-Quran ada empat. Contohnya. Ya. Medung ya. Medung ya. Medung ya. Minwa nun. Rinwa nun. Baik. Baik. Terima kasih, bunda tuti. Bunda. Nunung. Silahkan. Dua orang lagi. Saya, bun. Saya, bun. Bunda nani sama siapa? Saya, bun. Bunda Sadiah. Bunda Rista ya? Bunda Sadiah. Bunda Sadiah. Silahkan, bunda Sadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu iya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat. Eh, saya sendiri. Bunda Nani, silahkan. Berdua. Boleh diulang lagi? Silahkan. Bareng-bareng. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu iya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat contohnya. Bun dunya. Dunya. Dunya nun. Sin wa nun. In wa nun. Baik. Terakhir dua orang lagi sebelum kita praktek ke suara Al-Falaq. Saya bunda ya. Bunda. Silahkan. Bunda, bunda. Izhar wajib ialah. Izhar wajib ialah. Izhar wajib. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu iya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada empat. Contohnya. Adun ya. Bun ya nun. Sin wa nun. Sin wa nun. Baik. Bunda Al-Fitro ya sama siapa? Zuhra. Bunda Zuhra ya. Baik. Sekarang kita langsung saja praktek lagi ke Al-Qurannya ya. Nah, karena ini surahnya di surah-surah yang panjang. Contoh-contoh ini kita masih mengulang-ulang. Terakhir untuk hari ini masih Al-Falaq. Ya. Untuk memperkuat kita dalam kol-kolah yang minggu kemarin kita pelajari. Baiklah. Kita akan sama-sama membacakan kol-kolah ya. Dengan metode UMI. Nah. Silahkan Al-Falaq ya. Al-Falaq. Eh. Al-Falaq. Eh. Yang ini. Maksudnya. Gak metode UMI ya. Yang ini. Nah, silahkan kita akan sama-sama pelajari dan kuatkan ya. Sebetulnya kemarin juga sudah. Nah. Kemarin sudah kita baca ya. Nih. Baik. Saya contohkan nanti sama Bunda Nunung diperbagus lagi ya. Kita contohkan dulu. Dengan merasakan metode UMI ya. Kalau biasanya Bunda Nunung dengan Bayati. Atau misalnya Nahawan. Kalau metode UMI sangat sederhana ya. Tinggal turun naik. Turun naik gitu ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan Bunda Nunung diperbagus dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Berarti turun dulu ya. Kul a'udzubillahabilfalaq. agora. A'udzubillahirrohim. Ketan naik ya. Min lebih ke NY sebetulnya ya. Tidak terlalu angin ya. Kalau syah itu. Min syarimahkholako. Yusherri ma khulak Wa min shherri ghasiqin iza waqab Wa min shherri ghasiqin iza waqab Wa min shherri naffafati fil uqad Wa min shherri naffafati fil uqad Wa min shherri ghasiqin iza waqab Wa min shherri ghasiqin iza waqab Nah kita baca bareng-bareng Kemudian seperti biasa seorang-seorang Baik kita baca bareng-bareng dulu ya Rasakan dulu takmudnya dan bismillahnya Dari mulai rendah tinggi Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa min shherri ghasiqin iza waqab 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 terima kasih silakan yang lainnya siapa dulu Bunda Zuhro dari Jogja silakan Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati baik Bunda Zuhro ini beliau juga guru Tasin ya Bunda Zuhro Bunda Nunung silakan yang lain saya bun bunda rumah ya ya Bunda rumah suka bumi silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bunda rumah siapa lagi silakan siapa kurang ya Bund ya silakan ya Bund siapa ini Bund siapa ya silakan Bunda Nani ya ya silakan Bund terima kasih selamat menikmati Bunda Bunda Sadiah ya silakan ya selamat menikmati 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 melantunkan Al-Quran dengan metode Umi mudah-mudahan ijaz Qurannya ya dapat dirasakan oleh kita semua bahwa Quran sebagai mujizat menggetarkan hati kita semakin dekat merasa dekat dengan Allah nah silakan yang lain saya saya bunda mau coba siapa nih bunda rista ya iya silakan bunda rista bunda rista ada gak nah kayaknya gimana terlempar gimana ya silakan yang mencoba lagi tadi bapak-bapak tadi iya bapak-bapak katanya silakan mau coba ini bapak ilham bapak siapa tadi padadang ya silakan padadang pak ilham sadar sono silakan bunda rista ini udah ada lagi ya jangan disana saya bun mau nyoba bun ya silakan bun naifitrah ya ya biasanya paling duluan ini silakan bun a'uzubillahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'uzubi rabbil falak min sharli ma khalak wa min sharli rashiqin iza waqab wa min sharli nafasati fil uqad wa min sharli hasidin iza hasad shadaqallahul azim baik terima kasih bunda rista tadi itu di fillnya langnya jangan terlalu lama ya bun fill asal nempel aja jangan agak ditahan fill uqad wa min sharli ah itu ya wa min sharli nafasati fil uqad gitu terima kasih bunda ifitrah semuanya falakonya itu lebih ke oh ya falakok falakok baiklah masih ada satu orang lagi ada yang mau coba lagi silahkan aku bun mau coba bunda tuti ya ini mau siapa dulu ini mamah ilham oh ya silahkan mamah ilham sama siapa berdua mau sendiri-sendiri silahkan mamah ilham dulu silahkan a'udzubillahimina shaytanirrojim bismillahirrohmanirrohim bun ini agak tinggi ya bismillahnya ma bismillah tinggi nah kalau tahunnya kan rendah a'udzubillahimina shaytanirrojim rendah kemudian tinggi bismillahnya bismillahirrohmanirrohim cuma tinggi rendah aja bun silahkan ulangi lagi bismillahirrohmanirrohim itu bukan iya bun silahkan itunya mantunya bun karena ini kan kubro ya kalau kubro coba dipantulkan baru bun coba ya gak apa-apa bun bagus silahkan aduh mohon maaf ya kan kita sama-sama bun silahkan bun dari mana ya dari min syari ya bun jadi tanggung dari awal aja ya dari awal bagus bisa capek enggak bun dari awal lebih bagus silahkan bun kul a'udzubirobbil falak min syarii maa khalaq wa min syarii ghosiqin iza waqab min syarii ghosiqin iza waqab insyaallah luar biasa ya bun udah bagus-bagus semuanya harusnya wajib mencoba ya tadi silahkan satu lagi siapa boleh saya bun bunda tuti ya ya biasanya awalan bunda tuti silahkan bun a'udhu a'udhu billahi minal a'udhu billahi minal a'udhu billahi minal shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu bi rabbi alfalak min syarii maa khalaq wa min syarii ghosiqin iza waqab wa min syarii nafasati fil uqad wa min syarii hasirin iza hasad baik luar biasa ya bun bunda tuti sudah sangat bagus cuma ini catatan hari ini khok sama fa ya ada yang sebagian besar khoknya itu nah ini khok dirasakan disini ya ditenggaralkan khok fa fa nah ini fa khok nah itu baik kita closing ya kita tutup dengan baca alfalak bareng-bareng satu dua tiga bismillahirrahim Terima kasih telah menonton 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton